Tampaknya perseteruan antara Habib Bahar bin Smit dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman semakin menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritongah, dirinya ikut mengomentari terkait perseteruan antara KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dengan pendakwa Habib Bahar bin Smit. Jamiluddin menilai sebagai KSAD Jenderal Dudung sebaiknya menahan diri dan tidak membuka perseteruan lebih lanjut dengan Bahar. Terlebih selama ini TNI selalu mengatakan bahwa mereka berasal dari rakyat. Lebih lanjut Jamiluddin menerangkan bahwa jika ada rakyat yang dinilai lancang dalam berbicara, Jenderal Dudung sebagai KSAD sebaiknya meluruskan. Ia menyebut pendekatan seperti itu justru lebih pas dengan slogan TNI yang selalu mengklaim berasal dari rakyat. Jamiluddin pun mengatakan jika demikian maka KSAD Dudung yang seharusnya memiliki inisiatif untuk menemui Habib Bahar bin Smit. Ia menelai berbicara dengan suasana informal akan lebih mengena dalam menyelesaikan sebuah perseteruan. Diketahui sebelumnya Habib Bahar bin Smit dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian yang ia layangkan pada Kepala Staf Akatan Darat atau KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman. Dia dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Habib Husin Awis Shihab. Selain Habib Bahar, Husin Shihab juga melaporkan aktivis Egy Sudiana. Terima kasih telah menonton!